Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa sampai dengan 4 Oktober ini telah diselesaikan 170 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun dan 61 proyek dalam tahap konstruksi. Kemudian di sini yang masih di tahun 2023 itu masih ada 170 dan dalam konstruksinya 61. Nah kalau kita lihat di tahun 2023 ini kita lihat sampai dengan 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun. Proyeknya baik itu jalan tol, pelabuhan, high speed train Jakarta-Bandung ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun. Kemudian LRT Rp29,9 triliun. Kemudian berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, dan jalan tol Cineri-Jagorawi, serpong Cineri, dan tol Pasuruan. Nah ini ada beberapa proyek juga belum diresmikan dan akan selesai 16 proyek yang nilainya Rp179,46 triliun. Nah ini termasuk beberapa bendungan, jalan tol kisaran tebing tinggi, pelabuhan di Likupang, Makassar-Newport, kemudian juga berbagai bendungan, dan termasuk di Papua Barat sudah selesai juga LNG train 3, dan proyek satelit multifungsi. Proyek tangguh LNG juga siap untuk diresmikan. Kemudian di tahun 2024, tadi kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, bahwa kami menghitung proyek yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024. Nah itu jumlah proyek yang akan selesai, sebanyak 25 proyek, dengan nilai Rp151,58 triliun. Nah itu baik, itu proyek jalan tol, kawasan industri, kemudian bandara, kemudian juga benua turism, kemudian jalan tol, kemudian kawasan industri, dan juga berbagai kampus Universitas Islam. Nah antara 20 Oktober sampai dengan Desember 2024, masih ada 12 proyek yang nilainya Rp23,45 triliun. Nah PSN juga ada proyek yang sifatnya konstruksinya sudah berjalan, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari tahun 2024. Nah ini jumlah proyeknya ada Rp42, dan nilai proyeknya Rp1.427,36 triliun. Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan, dan finansialnya sudah closing, nah tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai. Nah kemudian kami juga mengusulkan beberapa PSN baru, yang sifatnya PSN ini murni swasta, di mana sebagian besar adalah pembangunan smelter, antara lain di Kalimantan Barat ada Borneo Alumina, itu ada 831 juta, itu alumunia sebesar 2 juta ton, dan aluminium 1 juta ton. Kemudian ada PT Tiansan, PT Baoshop, PT Dao Hatsing, dan juga pengembangan lapangan migas di Genting, dan juga usulan untuk kereta cepat dari Bandung, Jogja, Solo, Surabaya. Nah ada beberapa proyek juga yang dihentikan, karena memang belum mulai, dan belum ada dikeluarkan APBN, itu antara lain Pelabuhan New Ambon, kemudian terkait dengan kawasan industri di Tenggamus, kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Perapat Kisaran, Langsa Loksemawe, Loksemawe Sigli, Tol Dumai Sigamba Rantau Perapat, Muara Enim, Spam Juanda, Spam Jati Gede, Spam Kami Joro, itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN, karena proyeknya memang antara off-taker dan finansialnya belum closing. Nah kemudian ada beberapa proyek yang merubah nomen kraltur. Berbagai isu yang membutuhkan persetujuan, tadi Bapak Presiden telah memberikan pengarahan, termasuk terkait dengan tol Trans Sumatra, Jambi Rengat, karena loan dari AIIB, itu sebuah perbankan, itu sudah memberikan sebesar Rp23 triliun, kemudian tol Probolinggo Banyuwangi, yang perlu dilanjutkan, dan skemanya didorong untuk public-private partnership, kemudian perluasan dari kawasan industri Batang, dan juga terkait dengan MRT East-West. Nah kemudian juga dilaporkan terkait dengan Grassroot Refinery Tuban, yang investornya diminta untuk dicarikan, dan diberikan tenggat waktu, karena dari Rusia menghadapi blokade, dan persoalan ekonomi, dan juga geopolitik, sehingga mungkin sulit untuk melanjutkan, untuk dicarikan partner lain. Kemudian terkait dengan alokasi, pengembangan industri metanol amonia, di kawasan Bintuni dan Fakfak, dan tentunya yang terkait dengan pengadaan lahan. Itu saja yang tadi dilaporkan. Demikian, terima kasih. Studi dulu. Tahap awal kan studi dulu. Studinya belum. Tidak ada, karena ini kan semua proyek kan udah udah on the pipeline. Dan karena menyelesaikan proyek ya lanjutin. PSN-nya yang di tahun 2024 yang selesai sampai dengan 20 Oktober itu ada 25 proyek, Rp151,58 triliun. Yang selesai 20 Oktober sampai dengan Desember 2024 ada 12 proyek, nilainya Rp23,45 triliun. Tetapi ada juga proyek yang selesainya sesudah 2024. Nah itu ada 42 proyek, nilainya Rp1.427 triliun. Ya, terima kasih. Karena Rusia kan kena masalah geopolitik dan kesulitan untuk investasi, dan tentunya minta kepada BUMN dan Menteri SDM untuk memastikan refinery-nya diperlukan, tetapi investornya bisa kita bisa dicarikan yang lain. PSN-nya masih in. Karena proyeknya masih in, cuman partnernya yang harus dicarikan. Ya, terima kasih. Yang mana? nanti di studinya. Kita nunggu final study. Itu akan belum masuk. Belum masuk, akan ditunggu studinya, baru kita masukkan. Itu sudah dilempang, dibahas dalam rapat internal yang lalu. Ya. PSN kan program investasi panjang. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih.